Sering kita mengkajinya tentang tafsir liya'budun itu adalah liyuhwah hiduni Kecuali supaya mereka itu mentauhidkanku Wama kholaktul jinnah wal insailah liya'budun Kalimat illa liya'buduni ini kita sering mendengar dalam kajian-kajian akidah Dan pasti sudah kita jamah sekalian dapatkan Liya'buduni ini adalah liyuhwah hiduni Nilam Jadi tujuan dari penciptian manusia yang pertama kita tahu kita ingat pertama dulu Adalah supaya kita beribadah kepada siapa? Allah, mentauhidkan Allah Itu yang pertama Yang kedua Saya istilahkan dengan tugas penciptaan manusia Yang kedua Saya istilahkan dengan tugas penciptaan manusia Kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi s-sami'i al-alimi min ash-shaytan al-rajim Wa idh qala rabbuka lil malaykati inni ja'ilun fil ardi khalifah Ini tugas Ini tujuan penciptaan yang pertama Ayatnya sering kita dengar Yang kedua saya istilahkan Inni ja'ilun fil ardi khalifah Tugas penciptaan manusia Di muka bumi ini Adalah sebagai seorang khalifah Khalifah itu predikat Khalifah itu kedudukan Khalifah itu bisa juga disamakan dengan jabatan Tapi bukan bawa khalifah sama dengan jabatan Maka saya mengistilahkan khalifah adalah Apa? Tugas penciptaan manusia Tugas khalifah lebih rinci itu ada pada surah Al-Ahzab Tugas kekhalifah Tugas kekhalifahan secara rinci ada pada surah Al-Ahzab Ayat yang keberapa? Ada yang pegang mushaf Kalau pegang mushaf jadi ikut bantu saya kebet-kebet Ayat berapa? 72 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini yang ketiga Tugas khalifahan rinci ya Kerincian daripada khalifahan ini Ada pada bagian yang ketiganya Pada surah Al-Ahzab Ini Al-Baqarah Ini Al-Dhariyat Al-Baqarah ayat berapa ini ya? 30 ya Yang ini Al-Dhariyat 56 Nah sekarang Al-Ahzab Surah Al-Ahzab saya tulis surahnya saja Al-Ahzab Ayat keberapa? 72 Ayat 72 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitanir rajim Inna Inna aradnal amanah Inna aradnal amanah Kalimat Al-amanah Inna aradnal amanah Sesungguhnya Kami telah Menawarkan Aradna Al-amanah Apa yang disebut dengan al-amanah Kepada tiga mahluk Makhluk yang pertama Makhluk besar-besar semua Inna aradnal amanah Apa lanjutannya? Al-assamawat Al-assamawat Langit gede enggak? Langit-langit mulut Langit-langit Masjid Langit itu Sebatas mata kita memandang hanya warna biru saja kan Tapi di tempat yang sangat luas itu Kita tahu ada air bas Pesawat yang besar-besar Ada bulan Bahkan ada matahari Dan yang kita enggak tahu apa saja Ada di langit sana Langit bayangkan Langit segitu gedenya Al-assamawati Kemudian yang kedua Wal-ard Amanat itu Allah tawarkan kepada siapa? Kepada bumi Bumi ditawari amanat Kayaknya enggak masuk akal ya Ya buat akal kita memang enggak nyampe Tapi kalau buat Allah Itu kira-kira mungkin enggak? Ya sangat Tidak hanya mungkin Pasti Allah mampu Yang kelihatannya cuma enggak ikut Enggak bulung salah Enggak bulung gede gitu Ternyata mereka sudah berperang Dengan perang yang seperti kita Bahkan lebih baik dari kita Ternyata Ketika Allah tawarkan kepada tiga manus ini Allah jelaskan dalam itu Mereka Enggak menerima Untuk memanggul amanat itu Tapi ada alasannya Kenapa? Wa ashfab ya minhat Karena mereka takut Ternyata gunung Bumi Langit Punya pikiran Punya pertimbangan Lalu bisa memutuskan Kita pikir Karena yang kita ingin Enggak punya pikiran Malah kita sering Sebenarnya Enggak punya pikiran itu kita Saya enaknya jadi Jembang kotoran ke tanah Jembang sampah Jembang mudah Jembang dahak Kita seenak yang memumpat Bermaksiat Padahal bumi Gua antakin aja loh Ternyata gue diperintah sama Allah Gua bisin juga loh Beberapa bisa jalan seperti itu Tapi manusia tidak mencahwin Semoga Allah selamatkan kita semua Dan juga anak-anak kita semua Mereka Abayna Ayyihmillaha Enggak untuk menerima alasannya Ashfaq Karena mereka takut Mengemban amanat itu Kalau manusia Amanat itu diminta Pak Hei pilih gue ya Gua jamin setahun STNK beres Beres apanya Enggak tahu Dan pokoknya beres Pasal Selamat Hari Raya Dengan semua senyumnya Manisnya Itu kita Enggak pakai mikir Pokoknya Kalau perlu Semua amrak Di tangan gue Ternyata Mereka Langit Langit Ada berapa lapis Ada berapa tingkat Bumi ada berapa tingkat Tujuh juga Rasulullah yang bersabda Kalau bumi itu ada tujuh lapisnya Kalau kita dulu pernah belajar geogah itu Cuma lapisan tanah doa Enggak tahu Pakai itu lapisan bumi Kita enggak tahu Tapi bumi Kata Rasulullah Ada tujuh Seperti dalam satu riwayat Hadis Ketika Digambarkan Rasulullah SAW Allah berdiam Dengan Musa Ya Musa Ketika Musa Meminta kepada Allah SWT Ya Rabbi Wahai Tuhanku Aligni syai'an Ajarkan untukku Sesuatu Atkubkabihi Kuasyukurkan Ya Allah ajarkan Kepadaku Yang dengan sesuatu itu Aku senantiasa Bisa mengingatmu Dan mensyukur nikmatmu Dan Mengingat Allah Dan mensyukur nikmatmu Allah Allah jawab Apa yang dikatakan oleh Musa Kud Ya Musa Katakan Wahai Musa Jadi Apa yang dikatakan Musa Langsung dikasih kepada Allah Kud Ya Musa Katakan Wahai Musa La ilaha Illallah Jadi ketika Musa Meminta kepada Allah SWT Dan senantiasa Bisa bersyukur Kepadamu Diajari oleh Allah Kud Ya Musa La ilaha Illallah Ketika Allah Kasih apa yang Musa minta Musa masih komentar Rabbi Kullu ibadika Yakuluna Hada Wahai Tuhanku Semua hambamu Bisa mengucapkan kalimat ini Terkesan meremehkan Semua orang Bisa mengucapkan kalimat ini Permintaannya Sangat berat Ingat Allah Setiap saat Dan bersyukur Kebaru Jawabannya Cuman singkat La ilaha Illallah Tapi kemudian apa Dijawab lagi sama Allah Ya Musa Lau anna samawat Wal ard Pertama Lau anna samawati Wa amirahunna ghairi Seandainya Tujuh langit Dengan semua isinya Serain aku Allah ada di mana Allah Allah fis sama Ya kan Allah ada di langit Allah katakan Berarti aras termasuk Seandainya Tujuh lapis langit Dengan semua isinya Dan Allah Tidak dimasukkan ke situ Semua isinya Yang ada di langit Wal ardina sabak Kemudian ditambah lagi Bumi yang tujuh Langit yang tujuh Bumi yang tujuh Kita cuman tahu Atuk doang ini Yang lain gak tahu Dimana buminya Masih di bawahnya kita Atau dimana Kita gak tahu Tapi kita mengimani Itu perkara gaib Dan gak usah Pura-pura tahu Tambah dosa nanti Kalau ada orang Pura-pura tahu Itu cukup dikatakan Dajjal Sebelum Dajjal Yang asli Tujuh bumi Beserta isinya juga Dan semua isinya Semua isinya Ditaruh Ditaruh dalam Daun timbangan yang lain Tujuh langit dengan isinya Tujuh bumi dengan Isinya Ditaruh Kemudian Lalu kalimat La ilaha ilaha illallah Ditaruh di daun timbangan yang lain Kata Allah Malat Bila ilaha Illallah Lebih berat Daripada timbangannya Kalimat la ilaha Langsung diem Musa Gak ngomong lagi Langsung diem Nah Angit ternyata tujuh Bumi ternyata Tujuh Dan ini ditawari Amanat Oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian gunung pun Begitu Singkatnya tadi Dalam ayat itu Mereka menolak Dan singkat juga Allah ceritakan Dalam ayat itu Wahamalahal Insan Lalu amanat ini Dibawa Oleh manusia Dalam tafsir Ibnu Kathir Bisa dibuka Dalam tafsirnya Yang punya Nanti dibuka Sampai rumah Surah lahzab Ayat keberapa tadi Tujuh puluh Dua Dibaca Dari Al-Aufi Muridnya Ibnu Abbas Radiyallahu'an Al-Aufi mengatakan Ya Adam Allah menganggil Adam Alayhi Salam Ketika itu Ya Adam Kemari Lalu Adam mendekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah mengatakan Kepada Adam Aradtu Alayyal Aku telah Apa namanya Menawarkan Al-Amanah Ala Samawati Wal-Ard Wal-Jibal Ta'bi Fa'abaina Ayyya Hamilnaha Wa'ashfaqna Wa'ashfaqna Kemudian Akan Mendapatkan Siksa Jadi yang lebih berfikiran Siapa Langit Gunung Bumi Atau manusia Ternyata kemudian Manusia Manusia Lebih berfikiran Dan memang mereka Diberikan fikir Mereka Diberikan akal Sehingga Penciptakan mereka Fi'ah Sayid Ta'quim Allah katakan begitu Penciptaan manusia itu Sebaik-baik penciptaan Dalam semua unsurnya Dalam tubuh manusia Dan dalam jiwanya manusia Lebih luas Pemikirannya Langit Ya Bumi Gunung ya Pokoknya Begitu takut Gak mampu Tolak Gitu saja Tapi Adam Masih berfikir Apa Cakupannya Ternyata jelas Dijelaskan oleh Allah Setelah itu Hamalahal insan Itu singkatnya Akhirnya amanat itu Diemban oleh Manusia Di akhir ayat itu Surah Al-Ahzab Allah kasih Penjelasan kepada kita Innahu kana Zoluman Jahula Surah Al-Ahzab itu Di ayat ini Di akhirnya Disingkat oleh Allah Innahu kana Sejuhnya manusia itu Zoluman Teramat Sangat zalim Jahula Dan teramat Sangat Bodoh Pada kemudiannya Tapi bahwa Ayah kita Adam itu Menerima Untuk potensi Kebaikan yang ada Oh nanti Ini anak cucuku Akan meraih kebaikan Kalau sampai bisa Mengemban amanat ini Dengan Baik Tapi juga Anak cucuku Harus tahu Tentang Keburukannya Yang lebih Berakal itu Adalah orang yang Mengetahui kebaikan Juga mengetahui Keburukan Dia ketahui Kebaikan untuk Dia bisa Mengamalkannya Dan dia ketahui Keburukan untuk Dia bisa Meninggalkannya Ini orang-orang Berakal Adam meraih Amanat itu Lalu apa Ini rincian tadi Rincian dari apa Kholi Tugas khalifah Kemudian Dijelaskan oleh Al-Aufi Mahil amanah Lalu apa Yang dimaksud dengan Amanah ini Ketika amanah Disitu dipanggil Oleh tiga Ya disini Al-Amana Amanah ini Dipanggil oleh Tiga Maluk ini Enggan Lalu dibawa Oleh manusia Amanah ini Dibawa oleh Manusia Insan Amanah ini Dijelaskan oleh Al-Aufi Ada dua Cakupannya Al-Awamir Wannawahi Isinya amanat itu Spesifikasi Dara amanat ini Adalah Al-Awamir Melaksanakan Perintah Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau sering Ini yang disebut dengan Al-Faraid Kewajiban Kewajiban Jadi Yang dimaksud dengan Amanah itu Ketika manusia Sebagai seorang Khalifah Di muka bumi Dia mengemban Amanat Spesifikasinya adalah Adanya perintah Perintah Allah Dan adanya Larangan-larangan Allah Kita tahu Perintah itu Banyak sekali Perintah menjaga Diri Perintah menjaga Keluarga Ya kan Perintah menjaga Alam Semesta Yang menegakkan Alam ini Menjaga Kelestariannya Menjaga Kemaslahatannya Dari semua Yang merusak Itu Manu Manusia Nah kira-kira Kita mau Enak-enakan Enggak di Dunia ini Enggak bisa Agar Sukses Perjalanan manusia Sampai Ajalnya Dan bertemu Dengan Alam Barzakh Alam Akhirat Dengan Padang Mahsyar Dengan Semua Hisabnya Menyeberangi Sirot Di atas Jahannam Lalu masuk Ke dalam Surga Allah punya Misi Misi itulah Diutusnya Para Nabi Dan Rasul Bergelombang Dari generasi Ke generasi Awalnya Adam Terus Beranak Pinak Mereka Melaksanakan Awamir Wannawahi Ditinggalkan Awamirnya Dilaksanakan Wannawahinya Ditinggalkan Diajarkan Dari Ayahnya Kepada Anaknya Kepada Istrinya Kepada Cucunya Terus Sampai Sepuluh Kurun Manusia Bertauhid Semua Mereka Betul-betul Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Meninggalkan Arangan Allah Sepuluh Kurun Pasca Sepuluh Kurun Ini Syaitan Masuk Ke dalam Kehidupan Manusia Di muka Bumi Setelah Iblis Berhasil Menyusup Dan Menggoda Adam Sehingga Adam Keluar Dari Surga Nah Disitulah Mulai adanya Pertempuran Kita Kenal Dalam Surah Apa itu Saya buka dulu Bukunya Saya lupa Suratnya Tentang Nabi Nuh Nabi Nuh Ketika Nabi Nuh Nuh Surah Nuh Surah Nuh Ayat ke-23 Kita masih dengar Masih ingat Ayat itu Ketika Kaumnya Nabi Nuh Berkata Kepada Sesama Mereka Untuk Menangkal Da'wahnya Nabi Nuh Menolak Apa yang dikatakan Pembesar-pembesar Kaumnya Mereka Kemudian Saling Mengatakan Kepada Sebagian Yang lain Kalian Jangan sampai Meninggalkan Tuhan Tuhan Kalian Dan Kalian Betul-betul Jangan sampai Meninggalkan Tuhan Tuhan Ini Siapa Dalam Tafsir Nanti dibuka Lagi Kita Tafsir Ini Merupakan Tokoh Tokoh Ulama Besar Yang mengajarkan Ilmu Yang mengajarkan Perintah-perintah Dan larangan-larangan Allah Sehingga Manusia Terbina 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 Dengan Lima orang Besar Ulama Ini Namanya Dalam Al-Quran Begitu Disebutnya Ketika Mereka Wafat Lima orang Ini Wafat Tidak Lagi Hidup Di tengah-tengah Manusia Generasi Saat itu Hanya Cuman Dengar Cerita Bahwa Dahulu Pernah Ada Orang Yang Mulia Yang Agung Yang Banyak Sekali Jasanya Yang Lima Orang Itu Setan Masuk Saya Masih Kelihatan Masih Kelihatan Saya Di depan Takut Saya Ilang Takut Takut Saya Ngilang Ini Ngaji Akhidah Itu Bos Karena Ngaji Akhidah Paling Dibenci Sama Iblis Karena Ini Yang Nanti Akan Menjadikan Kita Akan Selamat Dunia Dan Akhirat Jadi Perlu Kerja Keras Perlu Kerja Keras Lawan Lagi Lawan Lagi Lawan Lagi Saya Kalau Lagi Ngajar Santri Santri Tiba Tiba Ngantuk Semua Suruh Berdiri Selalu Duri Kuda 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 Pukul Kedepang Begitu Biar Nggak Ngantuk Maksudnya Saya Lanjutkan Lagi Diutusnya Nabi Itu Para Rasul Itu Untuk Mensukseskan Tujuan Dan Tugas Penciptaan Manusia Tujuan Tugas Penciptaan Tujuan Ini Semua Penting Sekali Ini Semua Penting Sekali Ini Kita Harus Yakini Kita Harus Yakini Kalau Kita Yakini Bahaya Kita Hapus Dulu Sekarang Ini Bagian Dari Akidah Saya Hapus Ya Bismillah Dan Ini Juga Hal Yang Kemudian Menjadi Proyek Pertama Iblis Lalu Iblis Mengajarkan Kepada Anuk Cucunya Dari Kalangan Syaitan Jin Dan Manusia Untuk Menggagalkan Proyek Besar Tentang Tujuan Penciptaan Dan Tugas Penciptaan Di Atas Ini Kemudian Kita Mendengar Hadis Rasul Salam Kullu Mauludin Yuladu Alal Fitrah Setiap Anak Manusia Terlahir Dalam Kedan Fitrah Lalu Siapa Yang Berperang Merusak Fitrah Itu Berperan Yang Merusak Fitrah Itu Rasulullah Menyebutkan Peran Yang Kemudian Akhirnya Fitrah Jadi Rusak Adalah Fa'abawahu Orang Tuhanya Kita Jangan Sampai Jadi Perusak Fitrah Anak Kita Kita Jangan Sampai Menjadi Perusak Fitrah Istri Kita Juga Jangan Sampai Menjadi Perusak Fitrah Kita Sendiri Ini Berat Lagi Maka Sering Kita Diajari Doa Minta Minta Tolong Pada Allah Bantu Ya Allah Aku Tidak Mampu Aku Tidak Mampu Terus 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 Begitu Nah Akidah Tadi Jaman Sekalian Akidah Itu Apa Sebenarnya Mari kita Ingat Apa yang Sudah Kita Ketahui Apa yang Sebenarnya Akidah Akidah Itu Dari Kata Akidun Ikatan Ikatan Mengikat Kuat Itu Akidah Maka Orang Yang Dikatakan Berakidah Itu Berarti Orang Itu Berkeyakin Dan Mengikat Keyakinannya Tidak Memlepaskan Sedikitpun Apa yang Sudah Diaikat Kalau Kita Diajari Rukun Iman Yang 6 Kita Ikat 6 6 Boleh Kita Cuma 5 Aja Kafir Enggak Kalau Cuma 5 Jangan Ragu Kafir Kalau Orang Menolak Salah Satu Dari Rukun Iman Kafir Jangankan Rukun Iman Rukun Islam Berapa 5 Kita Tolak Salah Satunya Ambil Empat Aja Kafir Hukumnya Ini Akidah Ini Dulu Supaya Kita Tidak Macem Macem Jadinya Al Akidah Ketika Seorang Mengatakan Aku Telah Meyakini Sesuatu Berarti Aku Telah Mengikat Sesuatu Apa Yang Kita Yakini Maka Akidah Ini Secara Bahasa Akidah Secara Bahasa Lohotan Sekarang Akidah Secara Istilah Syari Akidah Secara Istilah Istilahan Akidah Secara Istilah Secara Syari Yang Disebut Dengan Akidah Itu Langsung Tujukan Ketika Jibril Ingat Hadis Yang Kedua Dalam Hadis Arba'in Nawawi Ketika Rasulullah Berhadapan Dengan Jibril Jibril Bertanya Apa Itu Iman Maka Dijelaskan Akidah Secara Istilah Syari Itu Adalah Antu'mina Billahi Wa Mala Ikatihi Wa Kutubihi War Rasulihi Wal Yaumil Akhiri Bil Kadari Khairihi Wa Syarrih Iman Kepada Allah Siapa lagi Iman Kepada Malaikat Allah Iman Kepada Kitab Kitab Allah Iman Kepada Rasul Allah Iman Kepada Adanya Hari Kiamat Iman Kepada Adanya Kadak Dan Kadar Allah Baik Dan Buruk Ini Musti Wajib Kita Iman Satu Saja Ditalak Hukumnya Kafir Keluar Dari Islam Yakin Itu Oh Kayaknya Enggak Terserah Lo Harus Diterima 66 Nah Seru Sekalian Kita Lanjut Pembahasan Akhidah Yang Pertama Kemudian Kita 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 ketahui Dalam Agama Kita Syariat Syariat Terbagi Menjadi Dua Jadi Secara istilah Akidah itu Apa tadi An 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 Tuk Mina Billahi Kemudian 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 Bapak Bapak Fokusnya Konon Katanya Sekarang Ceritanya Di Korea Lagi Digalakan Belajar Bahasa Arab Korea Itu Sudah Meresmikan Pemerintah Untuk Bahasa Arab Masuk Dalam Gerikulun Pelajaran Sekolah Kalau Sekarang Katanya Di Indonesia Pelajaran Agama Akan Dibuang Dari Sekolah Kalau Sampai Itu Benar Tapi Semoga Bohong Semoga Bohong Satu Hari Ketika Saya Browsing Ada Anak Kecil Matanya Sipit Matanya Sipit Anak Korea Ditanya Dengan Bahasa Arab Mas Muka Siapa Namamu Ismi Blablabla Ngomong Korea Nggak Ngerti Saya Nama Korea Kemudian Dimana Kamu Belajar Bahasa Arab Datang Ke Rumahku Jaha Ila Bayti Ustazun Kalau Bahasa Dia Ustaz Kata Dia Aku Belajar Bahasa Arab Dengan Ustaz Ditanya Lagi Lima Data Ta'alam Lohat Al-Rabiyah Anak Ketua Ditanya Lagi Kenapa Kamu Belajar Bahasa Arab Anak Kecil Matanya Sipit Gendut Kayak Biasa Yang kita Lihat Apa Itu Namanya Ya Gendut Apa Jawaban Dia Jawaban Dia Apa Lian Ni Ana Muslim Merinding Saya Kenapa Engkau Belajar Bahasa Arab Jawaban Dia Simple Karena Saya Sekarang Seorang Muslim Berapa Tahun Kita Jadi Muslim Gak Ada Salahnya Kita Belajar Bahasa Arab Ya Waktunya Masih Banyak Kan Jangan Ustad Ini Kayaknya Udah Kemaruh Jangan Dajjal Keluar Besok Kiamat Siapa Suruh Mikir Kayak Itu Kita Sering Ngaji Tentang Apa Akhir Zaman Tapi Pikirannya Kayak Besok Mau Kiamat Belajar Mono Kayak Besok Bakal Perang Pakai Panah Mana Karena Memang Rasulullah Jangan Pikirannya Besok Mau Perang Aja Mana 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 Aja Rasulullah Mengajurkannya Nah Kembali Kesini Pasda Masalah Ektiqadiyat Ini Al-Aqidah Itu Perkara Jenis Apa Kalau Masalah Ektiqadiyat Dan Masalah Amaliyat Ini Perbedaannya Adalah Masalah Ektiqadiyat Setiap Bagian Dari Pembahasannya Itu Harus Kita Pahami Berdasarkan Dari Al-Quran Dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Berdasarkan Akwal Penjelasan Perkataan Dari Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Kalangan Para Tabi'in Dan Para Tabi'ud Tabi'in Gak Bisa Dikarang-karang Kalau Masalah Ektiqadiyat Tapi Kalau Masalah Amaliyat Bisa Jadi Satu Benua Dengan Benua Yang Lain Matahab Nya Akan Berbeda Karena Perilaku Cara Iklim Budaya Mereka Berbeda Sehingga Solusi Syariat Akan Berbeda Dengan Satu Benua Satu Negara Dengan Negara Yang Lain Maka Jangan Suka Ribut Dalam Masalah Yang Di Bagian Yang Bawah itu Amaliyat Tapi Akidah Ya Acak Acak Yang pertama Bukan Fisiknya Kita Hajar Bukan Kita Adakan Pertemuan Dulu Persuasif Kenapa Anda Mengatakan Begini Kenapa Anda Mengatakan Begitu Sampai Clear Oh Ternyata Dia Orang Yang Memang Gak Tahu Saja Sehingga Dia Mengatakan Begitu Maka Clear Juga Kita 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 Beritahu Tapi Kalau Ternyata Dia Sengaja Merusak Beda Lagi Urusannya Lu Jual Gue Juga Jual Gitu Apa Gue Beli Gue Beli Maksudnya Kayak Gitu Nah Jam Berapa Sekarang Suruk Sudah Datang Belum Sampai Suruk Kan Baik Iktiqadiyat Dan Amaliyat Perbedaannya Iktiqadiyat Itu Pasti Harus Berdasarkan Dalil Dalil Quran Banyak Hal Masra Iktiqadiyat Ini Kita Kaji Sekarang Bapak Sekalian Dalam Masalah Akidah Ini Menjadi Penentu Masalah Yang Pertama Ini Menjadi Penentu Penentu Semua Amal Kita Akan Selamat Penentu Amal Kita Akan Menyelamatkan Kita Itu Ada Bada Ini Gagal Di Sini Wasalam Di Sini Ini Penentu Maka Ini Dikaji Betul Betul Dikaji Bukan Lagi Nakut Nakutin Bukan Urusan Kita Sudah Berusaha Menggalinya Mengamalkannya Itu tugas Kita Setelah itu Tawakal Kepada Allah Tapi Kalau kita Sampai Tidak Mau Belajar Ini Masalah Orang Setiap Kita Kalau Sampai Tumbuh Kemalasan Belajar Ini Bahaya Besar Karena Malasnya Kita Belajar Itu Akan Melahirkan Kemaksiatan 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 Kecil Dilakukan Akan Mengarah Kepada Kemaksiatan Yang Besar Alhamdulillah Sedikit Lagi Supaya Kita Bisa Solak Suruh Kita Sedikit Lagi Contoh Contoh Bahwa Iktiqadiyat Itu Masalah Akidah Itu Merupakan Masalah Penentu Keselamatan Kita Sering Baca Surah Al-Kahfi Pada Surah Al-Kahfi Ayat Yang Terakhir Ketika Allah Berfirman Siapa Saja Yang Mereka Memiliki Harapan Dan Cita-cita Untuk Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saratnya Dua Yang Pertama Falyamal Amalan Salih Hendaknya Orang Itu Beramal Saleh Dan Pembersih Amal Salehnya Untuk Bisa Menyelamatkan Dirinya Dan Bertemu Dengan Allah Yang Terakhir Walayushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Jangan Sampai Dia kotori Amal Salehnya Itu Dengan Selain Allah Sedikit Pun Jangan Sampai Ini Menunjukkan Pentingnya Masalah Akidah Seperti Tadi Hadis Yang Saya Sampaikan Di Awal Bagaimana Ternyata Kalimat La Ilaha Ilaha Allah Ditimbang Dengan Tujuh Langit Dengan Isinya Dan Tujuh Bumi Dengan Isinya Lebih Berat Daripada Kalimat La Ilaha Illallah Berarti Ala Ilaha Illallah Itu Masalah Yang Tidak Cukup Hanya Sekedar Diucapkan Di Dalam Disang Buktinya Buktinya Banyak Banyak Kita Lihat Seorang Muallaf Diajari Kalimat Itu Selesai Tapi Setelah Itu Bagaimana Mengamalkan Konsekuensi Kalimat Itu Kalau Kita Sering Dengar Salah Satu Fadilah Kalimat La Ilaha Illallah Fadilah Keluar Dari Hatinya Yang Paling Dalam Yang Murni Kesadarannya Yang Mengucapkannya Kesadarannya Yang Dia Meyakininya Kesadarannya Dia Adalah Yang Menjadikan Dia Mengamalkannya Sadiqan Min Kalbi Maka Keutamaannya Ketika Masih Dia Hidup Di Dunia Haram Hartanya Dirampas Haram Dia Dibunuh Ketika Dia Di Dunia Gak Boleh Kalau orang Sudah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Gak Boleh Diganggu Sama Sekali Sesama Muslim Yang Kita Sudah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Siapapun Muslim Itu Gimanapun Kelakuannya Tetap Dia Adalah Orang Yang Wajib Dijaga Kehormatannya